Intro Penutupan Festival Imlek dan Cap Gomeh 2019 di Stadion Kirilasana, Kerajaan Pasiran, Kejabatan Singkau Barat berlangsung meriah. Berbagai acara ditampilkan dalam penutupan Imlek dan Cap Gomeh 2019 dari pembukaan dan tarian 17 etnis disajikan dalam penutupan Cap Gomeh. Penutupan ditandai dengan pembukaan genang oleh wali kota Singkaua, Chai Chuimi, dan Kadis Porapar Provinsi Halbar, Natalia Karayawati di Nabi Ketua Penitia dan Volpom Pindah yang dilanjutkan dengan pesta kembang api dan peninjauan rumah tradisional Tulong Hoa. Sebelumnya, Festival Imlek dan Cap Gomeh dirangkai dengan aksi 1040 Tatung dan Festival Lampion yang mewarnai indah nyamanan di kota Singkaua. Sebelumnya, Festival Imlek dan Cap Gomeh Kita promosikan sedikit saja, sudah bisa menarik wisata-wisata. Jadi kita juga mengharapkan pada bubakan lain berbenang, sehingga kunjungan wisatawan itu bukan hanya ke Singkawang, tapi tidak ke bubakan pertama lain juga. Wali kota Singkawang, Chai Chuimi mengatakan, adanya kegiatan tersebut semakin menunjukkan bahwa kota Singkawang merupakan kota wisata. Sementara itu, Ketua Harian Panitia Perayaan Festival Imlek dan Cap Gomeh 2019, Chai Leonardi, mengaku bangga bisa menarik pengusat. Dan sehingga kunjungan wisatawan, baik itu nasional, bahkan internasional. Kita kalau negara tetangga, kita mempertahankan sudah ikut, tapi ini kemarin saya lihat ini orang mulai. Ada beberapa lagi, ini kan ikut peserta, ada juga yang ikut nonton banyak sekali. Kita bisa lihat trending topic ya, luar biasa di sosmed ini yang akan bisa mengalahkan trending topic yang lain. Inilah saya bilang magnet kota Singkawang, Cap Gomeh ini begitu kental, begitu kuat. Dari kota Singkawang, Nisa Tunaidi, kontributor Berkat NIS TV.